Dulu banting tulang, jualan bakpao, Petran Petuputra Onsu masih tak percaya menjadi bagian Ruben Onsu. Hidupnya berubah 180 derajat setelah menjadi bagian Ruben Onsu dan Sarwenda. Petran Petuputra Onsu ternyata mengalami banyak hal baru dalam hidupnya. Pengalaman baru Petran Petuputra Onsu itu dirasakannya setelah resmi menjadi putra sulung Ruben Onsu dan Sarwenda. Padahal dulunya, Petran Petuputra Onsu hanyalah seorang anak kecil dari Nusa Tenggara Timur yang hidup penuh perjuangan. Bagaimana tidak, melansi dari Kompas.com, Petran Petuputra Onsu dulu harus bekerja dengan jualan bakpao demi uang untuk ongkos ke sekolah. Jarak dari rumah ke sekolah yang lumayan jauh pun membuat penyanyi yang akrab di Sapa Onyu ini harus naik transportasi umum. Karena tak punya uang, Onyu harus mau bersusah payah mencari penghasilan sendiri agar bisa pergi ke sekolah. Aku punya ongkos duit 2 ribu, dari ini dari bakpao buat naik angkot ke sekolah, ucap Petran Petuputra Onsu dalam acara OKBOSS berjudul Kisah Masa Lalu, Petran Peto. Dikutip dari Kompas.com, Youtube Trans 7 Official, Sabtu 25 Juli 2020 lalu. Sudah menelan asam garam kehidupan sejak kecil, kini kehidupan Petran Petuputra Onsu super mewah bakpanganan kerajaan. Ia juga dilimpai harta seabrek dari kekayaan orang tuanya, serta menikmati hidup di rumah mewah 79 miliar milik Ruben Onsu dan Sarwenda. Lantas, apa perubahan yang dialami oleh Petran Petuputra Onsu menjadi putra sulung Ruben Onsu dan Sarwenda? Melansi dari video yang diunggah Youtube Melani Ricardo pada Jumat 22 April 2022 lalu, Petran menceritakan dirinya sebelum bertemu Ruben Onsu. Tak berhenti di situ, perubahan hidup Petran Petuputra Onsu juga terungkap ketika Melani Ricardo menanyakan fakta terkait Onyo pernah naik pesawat atau tidak sebelum jadi anak Ruben Onsu dan Sarwenda. Ayah sama bunda suka posting, Onyo sekarang kalau kemanapun pergi naiknya selalu first class business class. Kalau terbang naik pesawat, sebelum di Jakarta Onyo pernah naik pesawat gak sih? Tanya Melani, tak disangka Onyo belum pernah naik pesawat sama sekali. Jangankan naik pesawat, putra Ruben Onsu dan Sarwenda itu bahkan belum pernah naik eskalator di mal sebelum jadi bagian The Onsu Family. Naik eskalator aja belum pernah? Aku Petran Petuputra, apa rasanya Nyok? Karena hidup kamu berubah 180 derajat, timpal Melani. Kini hidupnya berubah 180 derajat, Onyo merasa tak percaya dengan nasib baik yang dialaminya sekarang.